Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sinta Nuria Mbukuyah Rayani Mahasiswi Prodistik Madrasa Alia Zainal San Satu Kegong Bidang kealian desain grafis Dalam tugas akhir kali ini Saya membuat box up kisah kewalian Sunan Kalijobo atau Radir Shahid Dengan menggunakan aplikasi Corel Draw X7 Mari kita lihat bersama Sunan Kalijobo merupakan satu dari sembilan wali yang masyur dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa Sunan Kalijobo diperkirakan lahir pada tahun 1430an Nama asli beliau adalah Raden Shahid Saat berusia 20 tahun Raden Shahid menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Isha Selain Dewi Saroh Raden Shahid juga menikah dengan Syarifah Zainab binti Syah Siti Jenar Dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri Raden Shahid tidak menyukai para penguasa yang ada di Tuban Karena mereka berbuat semena-mena kepada rakyat kecil dan menarik pajak kepada rakyat miskin Raden Shahid telah menyampaikan niatnya untuk mengurangi peneritaan rakyat Tuban kepada ayahnya Namun ayahnya tidak dapat berbuat banyak Karena Adipati berada di bawah pimpinan Kerajaan Majapahit Akhirnya Raden Shahid pun keluar rumah di malam hari Dan mencuri hasil bumi yang berada di Gudang Karipaten Yang kemudian hasil curian tersebut akan dibagikan kepada rakyat yang tidak mampu secara sembunyi-sembunyi Lama-kelamaan tindakan tersebut diketahui oleh ayahnya sendiri Lalu beliau dihukum cambuk sebanyak 200 kali dan dikurung selama beberapa hari Dari kejadian tersebut ayahnya menjadi marah dan mengusirnya dari Kadipaten Tuban Akhirnya Raden Shahid pun melakukan perjalanan yang tidak pasti arah dan tujuannya Berbulan-bulan Raden Shahid melakukan perjalanan Hingga sampailah beliau di hutan Jatiwangi Hingga suatu hari beliau bertemu dengan seorang kakek tua yang mengenakan juba putih Sambil membawa tongkat yang ganggangnya berkilauan Orang tersebutlah yang berhasil menyadarkan Raden Shahid Bahwa cara yang diperbuatnya itu salah Dari situlah Raden Shahid ingin menjadi murid dari kakek tua tersebut Namun ada syarat yang harus dipenuhi Yaitu dengan menunggu tongkat yang telah ditancapkan di tanah Sampai kakek tua tersebut datang Ujian tersebut pun mampu dijalani Raden Shahid selama 3 tahun Dari sinilah Raden Shahid mendapat gelar Sunan Kalijogo Yang artinya orang yang menjaga sungai Dalam berdakwah beliau punya pola yang sama dengan sahabat dekatnya Sunan Bonan yang juga merupakan guru beliau Paham keagamaan yang cenderung, sufistik, berbasis salaf Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah Beliau menggunakan wayang kulit, gamelan, serta suara suluk sebagai sarana berdakwah Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lir Ilir dan Gundul Gundul Pacur Saat usia senjanya, beliau memilih Kadilangu Demak sebagai tempat peristirahatan terakhirnya Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah